mengatakan kepada Petrus Iblis enyahlah engkau Halo guys Halo guys Berjumpa lagi dengan saya di Katolik Menjawab Kita mendengarkan Bapak tadi mempersoalkan mengenai Rasul Petrus yang dalam gereja Katolik diajarkan bahwa Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul dan di atas dia didirikan gereja seperti yang tercatat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 21 terutama dalam Matius 18 sampai 19 Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam mau tidak akan menguasainya Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga Nah Bapak tadi mempersoalkan karena Rasul Petrus pernah menyangkal Yesus Tetapi Bapak Ibu di dalam Lukas 22 ayat 30 31-32 disana Yesus mendoakan Petrus dikatakan demikian Bapak Ibu pada ayat 31 Simon Simon lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih walaupun Rasul Petrus pernah menyangkal Yesus tiga kali tetapi Tuhan Yesus juga mendoakan dia itu artinya semua perkataan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu tidak dianulir atau batal karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan meskipun dunia ini hancur perkataannya tidak hancur perkataannya tidak berlalu jadi segala tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 21 itu tidak batal lagi pula Bapak Ibu di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 21 di sana Tuhan Yesus tiga kali meminta kepada Petrus untuk menggembalakan doba-domba itu artinya kalau kita sandingkan dengan penyangkalannya maka di situ terbukti bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas penggembalaan kepadanya dan kalau kita perhatikan kisah para Rasul mulai dari pasal 1 sampai pasal 15 disanalah kita melihat peran Petrus misalnya di dalam pasal 1 untuk memilih pengganti Judas di pasal 2 ketika turunnya roh kudus Rasul Petrus yang duluan berdiri dan memberitakan Injil tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka yang sedang menerima roh kudus jadi tidak dibatalkan tugasnya selamat menikmati selamat menikmati